Hai nyampe disunjung langsung UN enggak enggak belajar sedikit enggak lulus bang enggak lulus UN oh keren juga ya berhenti sekolah enggak belajar gimana mau lulusnya ini bikin caption kan sok-sok bahasa Inggris kan yang artinya waktu itu tunggu saya kembali my friend tunggu saya kembali salam satu jiwa Astagfirullahaladzim Oke saya harus saya sati-hati ngomongnya supaya nanti jangan tersinggung nanti artinya Nono dari Persibah minta surat keluar ya minta surat keluar dan itu Nono keluar dari Persibah atas telepon bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sana lensa bola minang satu Alhamdulillahirrahmanirrahim bersama saya di persetian dalam lensa bola minang satu kali ini bersama anak muda anak muda anak muda anak muda anak muda dengan semangat berapi-api ya dengan skill luar biasa spesialis gol cantik fans pak bola semutera barat pasti tahu ya tapi sebelum kita sapa anak muda kita ini Mardiono setan muda ya sebelum kita sapa Mardiono episode kali ini eh didukung langsung oleh Inno sport ya aparel sepak bola terbaik di Sumatera Barat dan sekarang juga sudah ada cabangnya di Bandung jadi kepada dosana minang satu yang memiliki klub bola SSP dan berkeinginan untuk membuat jersey dengan kualitas bagus dan harga bersaing silahkan di kontak Inno sport Instagramnya ada nanti di apa kita tampilkan di bawah disini ada Instagram silahkan di kontak Inno sport itu kualitasnya bagus bagus nih bahannya bagus nih semakin ganteng Mardiono jadinya apalagi saya ya terima kasih kepada Inno sport baik Mardiono Mardiono apa kabar No Alhamdulillah sehat Bang no no ya no no dua kali no enggak-enggak ya tidak tidak enggak-enggak ya pikirannya no no enggak why should be Mardiono kenapa namanya Mardiono gitu tapi pakai gelar belakang Sultan Mudo nah kenapa Mardiono gitu Oh kenapa Mardiono karena saya ada darah Jawa juga Bang Oh jadi kamu blasteran ya blasteran Pantesan Aura Jawanya ku aja Saya dulu pertama kali apa mendengar nama Nono itu pasti saya pikir ini anak Jawa ini trans gitu Sumbar kan ada transnya kayak nama saya selesatang ada trans Gua ini pasti anak trans ini tapi bukan ya bukan bukan ya cuman kakek orang Jawa asli kakek dari bapak orang Jawa asli gimana Jawanya Kebumen Jawa Tengah Kebumen kalau kebumen gitu kita nyapa orang kalau kayak Jawa Timur Arak ya kalau kebumen apa istilahnya siapa nih orang Jawa Tengahnya kurang tahu pihak kabarai kebumen gitu ya pihak kabarai kebumen pihak kabarai kebumen jadi kakek kesini kakek kesini sudah merdeka setahu sebelum Indonesia merdeka sebelum Indonesia merdeka oh gitu berarti udah lama ya udah lahirlah bapak lahirlah bapak kemudian bapak lahirlah Nono Mardiono sekarang aktivitas Nono apa ya paling aktivitas sore kadang latihan wang kalau nggak pagi kalau nggak sore kadang latihan kalau disini sekarang kita di apa ya Doncana Minang 1 di Canduang ya Canduang Koto Lawe Canduang Koto Lawe Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat ini daerah pegunungan kalau buat latihan fisik bagus sekali ya bagus oksigennya tipis satu jam lari nggak keringat keringat kan tapi trek latihan bagus bagus ini ya orangnya bagus bagus nggak lumayan 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 bagus bagus istri jadi istrinya orang sini gitu Sumando Agam ini Sumando Agam nah kita cerita-cerita ya Nono terakhir main di Persiba ya Persiba Persiba sekarang lagi free Persiba 2019 2019 ya jadi striker sekelas Mardiono pernah Liga 1 Liga 2 terakhir Persiba sekarang lagi free kepada yang ngerekrut Mardiono ini kontak aja Mardiono gitu tapi kita flashback lah dulu cerita Nono kecil lah kalau sekarang kan Nono udah udah berkarir di profesional gitu dan mudah-mudahan nanti berlanjut karirnya amin amin bisa menafkahi istri keluarga apa istilahnya kalau istri Bini Bini Magiha Belanjo Bini apa tuh gana gitu Insyaallah gitu Nono lahir dimana lahir di Si Junjung bang Si Junjung di kampung kecilnya Pudak Pudak di bawah Simpang Tanah Badantung Tanah Badantung lintas Sumatra ya iya kalau Tanah Badantung tuh dekat RSUD dekat dekat RSUD Pudak jadi Nono dulu belajar sepak bolanya kapan apakah langsung ikut SP gak dulu di sana Pudak gak ada SSB tapi sejunjung ada SSB kan sejunjung ada SSB tapi dulu di zaman saya kecil-kecil gak ada SSB jadi saya main bola dari pertama itu dari sawah dari sawah ke sawah pindah ke sawah ini kalau sawah ini udah hancur pindah ke satu lagi pasti yang punya sawah sering kesal ya di sawah di sawah di sawah bang di sawah bang umur berapa itu? umur dari klas 3 SD itu main bola di sawah sama teman-teman di sana saya yakin ya atlet atau pesepak bola yang di bekali di alam produk alam sawah gunung itu skillnya lu biasa saya yakin itu banyak yang saya temui itu mungkin karena kita sumber ini jalan di sorot aja kali kita jalan ke kampung-kampung di daerah setuju gak? kalau di daerah-daerah di kampung-kampung banyak yang skillnya hebat kalau menurut saya banyak juga bang banyak kan? tapi mungkin karena gak apa namanya gak kesorot kan? gak kesorot atau gak berani keluar mungkin Nono berani keluar kan? Alhamdulillah berani dulu Alhamdulillah berani keluar nah kelas 3 belajar sepak bola di sawah ceritanya bisa belajar sepak bola masuk ke tim gimana? ceritanya gimana waktu itu kelas 3 itu? ya awalnya gitu bang main bola di sawah-sawah itu kan terus kebetulan ke 3 itu berhenti sekolah bang jadi gak berhenti? ya kayak kuliah aja berhenti sekolah kenapa berhenti? SD loh berhenti kenapa berhenti? ya waktu itu ada masalah keluarga lah bang gak mohon maaf ya saya mohon maaf sebelumnya ekonomi gimana saat itu? ya salah satu masalahnya itu bang pas waktu itu ibu sakit oh gitu ibu sakit sebenarnya dari saya kelas 2 ibu udah sakit tapi saya masih sekolah sampai kelas 3 saya baru berhenti sekolah karena menurut saya udah parah itu nono berapa orang? 4 saudara 4 saudara 2 perempuan 2 laki-laki kenapa nono yang memutuskan berhenti sekolah yang lain kan juga berpendidikan kan? iya bang karena saya laki-laki paling besar waktu itu oh gitu ya anak laki-laki yang besar nono ya yang 2 di atas perempuan ya 2 di atas perempuan itu keputusan dari diri sendiri atau orang tua yang udah berhenti kamu dulu bantu-bantu saya atau gimana bang? bukan keinginan orang tua bang keinginan sendiri berarti orang tua tetap ang sekolahnya lah gitu ya? iya cuman kasihan lihat bapak kan bang ibu sakit bapak kerja sendiri akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah anak kelas enggak kamu kelas 3 SD itu bisanya ngapain? udah memutuskan berhenti sekolah ya udah kalau SLTA udah besar-besar ya anak kelas 3 SD nya bisa ngapain? bisa lah kamu coba bawa makanan buah air bawa minyak buat singso singso? ngapain singso? kamu masuk rimba ikut ikut nebang-nebang pohon itu? itu pun saya merantau ke kiliran dekat kiliran jauh sungai lansi selama bapak satu tahun iya itu pekerjaan terlalu kasar untuk anak-anak itu kamu masuk rimba ada gak anak-anak yang lain nih? enggak bang kamu satu-satunya? mungkin menurut orang kasar tapi bagi saya itu gimana ya bang? karena keadaan iya saya paham gitu artinya saat itu udah lah berarti terlalu berat ya kehidupan terlalu berat kita gak punya pilihan gitu ya no bantu kerja gitu itu berapa lama itu? ikut ke apa? ke hutan gitu berapa lama itu? yang ke hutannya satu tahun satu tahun? iya satu tahun kemudian pulang si Junjung ke kampung iya itu kita ambil pasir sama bapak bantu pasir krikir galian ya? iya tapi bukan pasir bang tapi di sungai di sungai? di sungai? ambil pasir di sungai? bantu bantu bapak nono masuk sungai juga ikut gali juga nambil juga ikut cuman bantu-bantu sebisanya kayak ngeluarin air dari perahu terus terus ini bang kan krikir itu ada batu-batu besar itu ya yang buang batu-batu besar ya saya SD dulu kelas 3 kelas 4 itu ya saya bisa bantu orang tua tapi aning-aringan gitu kalau kayak kita pertani paling kan besi-besi semak-semak itu kan gak berat itu tapi kalau kerja di pertambangan masuk hutan itu berat itu gak pernah gak itu di tempat lingkungan kerja orang nanya itu eh kamu kecil kenapa berhenti sekolah kenapa ikut kerja ada yang nanya waktu itu kalau masalah berhenti sekolah gak ada bang cuman kalau yang ikut kerja sama bapak ada apa tanya jangan ikut kadang kan air itu besar bang iya John kan otomatis air besar kata orang jangan ikut nanti kamu hanyut iya iya gimana lagi bapak sendirian kasihan bapak masih sehat-sehat ya alhamdulillah masih sehat alhamdulillah luar biasa luar biasa ya kalau kecilnya udah pekerja keras pasti pemain bola udah tipikalnya pekerja keras ya jadi gak aneh kamu nono itu seorang fighter gitu up and down gitu nah berapa lama berhenti sekolah dua tahun dua tahun gak saya skip kayak gini berarti saat itu udah mikir mau berhenti selamanya ya mau berhenti selamanya tapi akhirnya sekolah lagi itu karena main bola juga bang karena sepak bola juga gimana saya berhenti sekolah kan emang anak kelas 5 SD udah direkrut udah direkrut semen padang terus gimana ceritanya waktu itu kan kadang ambil pasir itu dari pagi sampai jam 3 jam 4 bang oke sorenya saya pulang main bola ke lapangan ada lapangan dekat SD 26 itu bang oh gitu pasti samping SD 26 ngajak saya ngajak anak itu taruhan bang anak-anak sekolah itu taruhan 500 500 istinya sepak bola ya oh iyalah main wakala memotik-motik aja gitu jadi mereka taruhan ini main-main-main bang kebetulan ada kepala sekolah paksa dia samperin kita bang saya kira dia mau marah hmm waktu itu kita takut banget bang disamperin ke sekolah pikirin mau marah-marah karena ngajak anak-anak itu main kan hmm rupanya bapak itu bilang nak besok sekolah lagi ya ya gimana bang mau sekolah biaya nggak ada kan oh jadi bilang sebab itu nggak bisa sekolah pak susah ekonomi ngomong ke bapak itu kan pak saya nggak punya biaya untuk sekolah hmm hmm kakak saya sekolah juga kan pak saya nggak punya daya lagi hmm lah orang tua saya terus bapak itu bilang sekarang sekolah gratis nggak bayar lagi iya mau diam aja bang diam abis itu pulang kan bang pulang maghribnya bapak itu sampai ke rumah disamperin ke rumah disamperin ke rumah bapak itu bawa tas buku baju wow untuk sekolah lagi pak 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 saff pak saff kepala sekolah SD 26 abis itu hebat pak saff orang seperti pak saff jarang sekarang ya jarang lah beliau berjasa sekali bagi saya mas iya soalnya nggak ada hubungan keluarga sama pak saff nggak ada kan orang lain datang peduli udah ada sekolah kini sabar-sabar beruntung nono ya jadi pak saff menyelamatkan hidup nono ya ya kalau nggak nono ya kalau nggak ada pak saff nono belum tentu punya ijazah SD SMP SMA sampai ke atas kan kan mulainya dari sana jadi pak saff pak saff nah sekolah lagi sekolah tapi langsung kelas 5 waktu itu bang wah keren ya iya padahal kelas 3 tuh dia iya kelas 5 terus ada pertandingan O2SN bang oh antar-antar sekolah ya tersekolah lempiade awalnya kan dulu kan ini bang gugus gugus dulu kan baru ke camatan oh iya 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 gugus camatan kabupaten baru nanti ke provinsi baru nanti ke provinsi nah ikut lah bang tapi nggak ada sepatu nih ikut pinjam sepatu teman waktu itu pinjam sepatu teman ikut rupanya juara 2 di gugus kalau nggak salah bang akhirnya dibawakan untuk mengwakili ke camatan camatan si jinjung tunggu dulu saya potong nanti pemirsa marah sepatu teman pinjam masih ingat namanya siapa? masih siapa namanya? ijal ijal berarti pertama kali pinjam sepatu ijal ya sepatu ijal ijal masih hidup? masih bang masih makasih ijal ya itu saudara saya juga sebenarnya oh sepupuan oke terus ikut kan bang eh juara 2 kan digugus kan dibawa untuk pertanian ke sekecamatan kecamatan sekebupaten sejunjung iya iya akhirnya nggak jadi juara juga tapi dibawa ke padang yang juara waktu itu kecamatan kupitan kupitan padang sebusu ya padang sebusu tapi dibawa untuk mewakili di kabupaten sejung ke padang berarti udah dipantau juga sih oh anak ke padang harus dibawa ini dibawa lah bang iya terus kalau ke padang nggak mungkin pinjam sepatu lagi ya iya waktu itu Nono bilang ke amak ke mamak iya mamak udah sembuh saya itu udah sembuh bang ke bapak kan bilang saya terpilih untuk pertandingan ke padang wah tapi saya tahu kan nggak ada biaya untuk beli sepatu bang hmm bapak bilang ke ibu hmm mbak jual aja lantingnya kata bapak kan wah jadi bapak bilang langsung seperti itu waktu itu wak yang satu-satunya tinggal ya itu bang anting ibu seperempat masih ingat sekali ibu jual lanting buat beli sepatu Nono saya maaf ya kalau kita di Sumbar Minangkabau ini ya jual barang istilahnya itu kan dalam keadaan yang memang betul-betul kasit ya rumit ya tapi buat sepatu bola mau ya luar biasa mama ya mungkin karena bapak dulu juga main-main bola juga di kampung oh gitu jadi bapak juga darahnya sepak bola ya dibelikan sepatu akhirnya ibu mau buat jual lantingnya buat beli sepatu untuk Nono dijual lah bang waktu itu hari kamis kan kan kebetulan pasarnya disinjung kan kamis kan bang iya dijual langsung ana ikutkan sama bapak buat beli sepatu itu beli sama bapak waktu itu harganya 78 ribu kok masih ingat sekali 78 ribu emasnya berapa waktu itu kalau gak sepatu berapa waktu itu satu emasnya kurang tau ya kurang tau ya tapi yang jelas dapat dapat beli sepatu ya istilah orang awalnya Subang tejuah ya Subang tejuah ya Subang tejuah ya Subang emak ya Dapat sepatu Dapat sepatu Berangkatlah ke padang bang padangnya kita kalah disini Subang lawan padang Pariaman lawan Padu Chandra Nopri Sudjawan oh generasi-generasi emasnya ya kota Pariaman tak padang Pariaman pokoknya itulah ya 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 si emasnya waktu itu kalah sini Subang pulang baru ikut latihan sama senior di kampung di lapangan pundak itu oh gitu dari situ baru ikut di lapangan besar yang awalnya di sawah baru ikut oh gitu karena udah ada sepatu kan supaya dibawa langsung Tarkam turnamen kampung kelas 5 SD kelas 5 main Tarkam kelas 5 main Tarkam kamu keras ya hidupannya kelas 5 SD Tarkam enggak yang baju pertandingan itu sampai segini bang enggak saya mikirnya kayak gini apakah kamu kelewat apa ya kelewat pintar saat itu jadi orang luar biasa ini bisa gitu atau memang apa ya pemain kita kurang ini pakai nono yang cukup sebelah situ masa sama senior-senior main Tarkam 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 kita tahu kan ya mungkin keras-keras lebih keras dari Liga 1 lagi kan mungkin senior itu berpikir juga kan mungkin anak ini punya bakat yang enggak apa-apa di mainkan mana tahu dia nanti bisa berkembang wah thank you senior karena saya bagus atau gimana oh iya iya merendah ya no no merendah ya jadi kelas 5 udah Tarkam iya 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 udah ikut Tarkam nah terus yang sempat main juga satu lapangan sama bapak sama bapak maksudnya iya waktu itu ada kita uji coba kan bang bapak main anaknya main iya sama main satu lapangan enggak maaf bapaknya posisinya apa gelandang waktu itu oh gelandang sempat main juga abis itu bapak gak mau main lagi karena diketawain orang main sama anak bapak saat-saat itu siapa bapak berapa? 50 lebih hah? 40 lebih 40 ya berarti kuat visi bapak ya alhamdulillah alhamdulillah ya kuat ya 40 masih fit juga main gitu akhirnya main ya hmm nah nono kan alumni BPL ini BPLP nih ya BPLP BPLP ceritanya bisa kabung BPLP gimana? panjang ceritanya tuh bang panjang 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 hahaha kita main di Pai Kumbu dulu bang sebelum BPLP itu itu apa ifannya? medko usia 15 oh piala medko tapi awalnya nama main di seju-injung juga bersiju U15 oh seperti pernah di persiju U15 pernah di seju U15 terus kan di persiju ada itu medko itu kan seprovinsi bang terus baru ke nasionalnya kan hmm ikutlah seleksi U15 itu kan di persiju lolos main di Padang bang ya ketegruk sama Padang sama Solo sama Agam kita cuma menang sekali kalah dua kali nggak lolos kan bang? iya yang lolosnya waktu itu dikrut ke Padang sama Agam kita pulang nggak lama habis itu yang juara itu ada Pakai Kumbu bang Pakai Kumbu kota Pakai Kumbu juara kan mereka waktu itu ada ifsad juga yang main di Batu Sangkar di Tanah Dakar hmm jadi karena mereka mewakili Sumatera Barat ke Nasional dibawalah bang Nono sama ifsad ada satu lagi Andre Yusofan oh gitu artinya sudah makin kelirik ya wah ada anak isi junjung itu patent tuh dihubungin bawa masuk Pakai Kumbu buat ke Nasional dijemput sama Pak Edi itu namanya bang hmm Pak Edi yang dari Pakai Kumbu yang dari Pakai Kumbu dijemput sama Pak Edi ke rumah kan tapi yang dihubungin dulu orang persijunya bang sama Pak Edi itu kan belum enggak punya handphone iya sekalian minta izin lah ini yang punya kan bersiju iya dijemput akhirnya kasih junjung hmm terangkat lah kasih ke Pakai Kumbu kan ikut nasional ikut nasional hasilnya? kalau enggak salah kita masuk 15 besar entah 16 besar gitu kan lupa gitu tapi lolos di regionalnya lolos kita lolos ya iya lolos lalu pulang ke Sumbar iya mandi ke Padang ini bang waktu itu kan lagi main di Pakai Kumbu nih ada ujian nasional otomatis kan kita enggak bisa belajar kan ada kita ada pertandingan kan oh UN SMP 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 mau UN pulang ke dari Banyu Asini itu pulang bang Sabtu entah minggu pulangnya Seninnya langsung ujian enggak lulus terus hati ujiannya apa ya rela aja pasrah aja terus denger-dengar ada berita seleksi kan bang di KPLT ikut lah ikut Irsad juga ikut oleh itu Andre itu ikut juga oh pergi pergilah dari sini dengan bang ikut seleksi ini rupanya ada tes tinggi bang saya kira main bola aja tesnya rupanya ada tes tinggi berat badan itu kan deklat iya enggak tahu kan bang kita orang kampung ya enggak tahu ada tes tinggi badan enggak lulus dong tinggi cuman 163 waktu itu yang diminta berapa 165 waktu itu kurang dikit ya kurang dikit akhirnya pulang ambil barang-barang ini bang mau pulang mau pulang kan terus ditanya sama Pak Eri Sarif sama Pak Eri Sarif ke Randi Chandra kan waktu itu Randi juga dibawa ke sama Pak Eri Bumbu ke regional ya bang iya 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 tapi keterangan keduanya hmm terus Andi bilang dia udah mau pulang pak hmm mana dia itu pak udah di jalan dipanggil sama Randi dipanggil suruh nemuin Pak Eri kan Pak Eri Pak Eri Sarif Pak Eri Sarif pelati kepala PPLV hmm jadi Pak Eri nanya kan kenapa pulang kenapa pulang enggak ini pak enggak lulus disini pak udah kamu pakai sepatu lagi main main bang main main kan abis main itu kan waktu itu selesinya 3 hari pas main pertama itu bang selesai pertama itu Pak Eri bilang kamu udah mau tinggal disini padahal selesinya masih ada lagi kan bang hmm iya pak mau disini enggak bakalan pulang-pulang kan enggak pak saya mau disini nah iya otomatis kan iya udah masuk ini udah ada sinyal ya udah ada sinyal ya Alhamdulillah bang akhirnya masuk masuk tapi kendalanya di ijazah kalau kan enggak punya ijazah waktu itu enggak lulus ya enggak lulus bang terus gimana pas ini kan ada waktu itu di semua yang lulus itu dipanggil ke Dinas Provinsi bang hmm jadi ada Pak Min bang orang priaman ini juga bapaknya Randi Chandra hmm Pak Min yang ngomong kalau ijazah anak ini nyusul rupanya enggak ada ijazah juga hmm akhirnya pulang bang hmm pulang ke si Junjung ikut paket B oh waktu itu sebenarnya ujian paket B itu udah selesai bang mana ujian di Dinas itu sendiri Dinas pendidikan si Junjung ya ujian sendiri hmm selesai ujian seminggu kan dikeluar ijazah bang hmm cepat waktu itu mana kedama saya Tarkam hmm Tarkam kedama saya kan udah udah berhenti sekolah ini ibaratnya mau berhenti lagi nih kan enggak ada ijazah mau nyambung kemana kan oh berarti komunikasi PLP nya PPP PLP nya gimana tadi waktu itu putus bang oh putus kan pulang waktu itu karena ijazah nggak ada kan caranya ada harus ada ijazah terakhir hmm pulang terus ke habis ujian kedama saya Tarkam hmm seminggu habis itu Pak Eri nelpon udah ada ijazah kata Pak Eri hmm udah pak kenapa nggak mau bisa ke Padang besok pagi pak padang jalan ke Padang ini nggak tahu bang berangkat sendiri aja waktu itu pulang dari Dinas saya ke si Junjung berangkat nggak tahu bang nggak tahu kan turunlah di ini bang di lampu merah di Lubek ah ah pelengak pelengok aja bang nggak tahu nganggu-nganggu ya terus tuh turun sopirnya bang nanyain kamu mau kemana mau ke air pacar bang oh bukan di sini turunnya kata kata sopirnya bang nah naik lagi naik lagi naik lagi kata sopirnya naik kan bang nanti saya ini katanya oh baik juga sopirnya ya turunlah bang di Simpang Balai Baru hmm disuruh naik angkot ini katanya hmm sampai kan bang sampai awalnya minder bang kita orang kampung kita orang kampung rata-rata isinya anak-anak SSB ya anak-anak sampai sore ya bang nanti masuk ke dalam itu habis matri minder malu waktu itu kan bang ya kan kita orang kampung sekali ya itu kampungnya kan minder banget tapi kan kamu punya skill biasa itu alasan Pak Eri Sharif tadi ngontak kan iya kamu spesial itu bagi dia itu Mano lihat anak kakak-kakak senior itu latihan waktu itu siapa senior? siapa senior senior waktu itu? masih ingat? masih lah siapa saja waktu itu? bang Angie Tavano hmm bang Eka hmm bang Oki orang Rio bang keeper hmm bang Randi suhu iya 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 banyak banget itu udah minder duluan udah minder bang karena sebenarnya datangnya sore kan tapi masuk ke dalamnya harus maghrib malu bang badan senior pun juga besar-besar loh gitu kan bang udah-udah aku bayang ini anak standarnya 165 kamu 163 kan iya karena beliau juga mungkin Pak Eri Sharif iya berarti Pak Eri Sharif tuh udah-udah nanti satu saat lensa bola bisa duduk dengan Pak Eri Sharif insya Allah kita bakal karena beliau banyak membuat pemain bang menurut saya mencetak pemain ya Teja Irshad Arifan hmm banyak bang beliau bang iya 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 banyak bang Rudy doang juga sama beliau kalau nggak salah di PPLP iya pastilah beliau kan di PPLP iya apalagi kalau beliau sudah termasuk insinyur disana dan tidak malis dan juga anak beliau juga bang Aldo oh papaknya Aldo ya 3 tahun di PPLP iya 3 tahun di PPLP PSPS Pekanbaru PSPS Pekanbaru kenapa PSPS kenapa bukan Semen Padang waktu itu ada seleksi di Pekanbaru hmm diteleponlah sama senior juga iya bang Fadli alumni PPLP juga bukan bang tapi senior di Padang juga oh senior di Padang depon sama abang Fadli Bugi ikut seleksi di PSPS mau pergilah bang sendiri di Pekanbaru direkrut PSPS waktu itu ikut seleksi dulu iya enggak maksudnya lolos kan seleksinya lolos berapa lama di PSPS sampai habis sampai habis U21 sampai habis U21 itu musim itu 2012 hmm habis dari PSPS itu U21 pulang ke sejunjung ikut ditelepon sama platypon oh ikut prapon ikut pon bukan prapon ya ikut pon di Riau sama Iksad juga oh generasinya waktu itu ya kumpul kita berdua junior ibaratnya waktu itu karena senior PPLP masih di sana Bang Gilang Bang Gilwan di Jazz Oh I see kita berdua yang muda waktu itu ya mungkin saat itu seperti ini fenomenanya zaman saat itu ya Pak Bola Sumber melihat Mardiono dan Risa Maulana itu seperti next rising star lah gitu akhirnya diberi percayaan kan walaupun saat itu Mardiono dan Risa Senior kok ada yang muda-muda yang bisa kok ada yang apa gitu ya kan pon waktu itu 89-90 kalau gak salah kita 93 berdua ya artinya anda spesial kan biasa sama kayak PPL lah gitu walaupun terlalu jauh lah membandingkan PPL kan masuk PPL dunia di umur yang terlalu muda gitu sedangkan yang lain senior kan karena memang pelatih percaya kepada skill-nya begitu juga mungkin saat itu Marjuno dengan Isat Maulana gitu nah habispon habispon Marjuno main di Divisi 1 kan waktu itu ada IPL ISL Divisi 1 dengan Persiju oh pulang kampung ya Persiju ikut putaran pertama kita lolos di Lampung putaran kedua itu mana cedera cedera berarti gak ikut lagi putaran kedua sampai satu tahun gak ikut oh sempat istirahat ya sempat istirahat oke pas itu bang 2014 nya ada seleksi U21 Semen Padang wah ini ini baru loncatan besar lagi ya ya tapi U21 kan U21 ikut lah bang dalam keadaan cedera karena masih pengen main bola ikut ya akhirnya gak lolos gak lolos gak lolos bang ya berarti gak lolosnya karena cedera kan iya dipaksain sih pulang ke damas raya lagi bang gak tau di damas raya ini ada aja yang telepon abis itu ini pertamanya di PPLP kan ke damas raya kan pulang sejunjung terus ke damas raya lagi sekarang ke damas raya dapat telepon lagi dapat telepon lagi dari dari Semen Padang tapi tadi kan udah gak lulus ngapain ditelepon lagi iya ditelepon lagi bang abis itu satu minggu abis itu mungkin ditelepon lagi sama kut delp adri oh gitu iya ditelepon ditelepon sama bang davy waktu masih mau latihan gak di padang di Semen Padang masih bang kapan bisa ke padang besok sekali bang udah kebayang jawabannya besok sekali bang berangkat bang berangkat ikut latihan latihan alhamdulillah kontra sampai selesai dan juara juga kan kamu emang spesial no emang spesial berapa kali ikut seleksi gak lolos kan nanti pelatihnya anepon kan nah kamu gabung rejeki mungkin bang rezeki ya iya rezekilah alhamdulillah gitu berarti Semen Padang termasuk apa ya loncatan karir merdiono terjadi di Semen Padang kan dan juara ISL U21 bersama Semen Padang 2014 2014 waktu itu manajernya pak win awalnya pak win ya pak win pengerdino terus dikasih sama bang pen juara juara ya alhamdulillah alhamdulillah habis itu merantau bang kan gak promosi senior kan yang promosi teman-teman ada lima orang sempat orang itu oh nono gak gak masuk bagian yang promosi enggak itu merantau berarti kalau gak bagian promosi itu memang diizinkan ya cari tim ya silah silahkan cari habis banget habis ya gila gila ke jawa bang mana ke tanggerang ke vila 2000 oh mau ikut seleksi vila 2000 nah itu gak lolos bang kenapa kalah saing atau gimana mungkin belum banyak senior juga waktu itu iya 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 terus ada cerita menarik juga disana kan disana bang di tanggerang hmm waktu itu uang tersisa 150 ribu itu habis seleksi di vila 2000 uang bawa uang berapa pergi seleksi ya adalah lebihnya dari pikir pesawat ada lebih sedikit itu yang sedikit itu 150 ribu itu nah terus oh gini bang uang pikir itu juga dikasih sama salah satu pengurus persiju itu oh beliau dua orang iya Pak Perry sama Pak Nadi oh berpengaruh juga itu di sejunjung iya artinya nono lapor Pak saya mau ikut seleksi ini gitu ikut seleksi jadi dibantuin tiket Alhamdulillah dibantu sama orang tuh bang hmm dibantunya pergi kan bang hmm yaitu tadi uang disaku habis seleksi dua hari itu 350 ribu iya matis panik kan bang gak punya saudara gak punya siapa-siapa kan disana rupanya ada kabar kalau ada teman di depok Arifan kan sama PPLV juga waktu itu tanggalan depok jauh ya jauh tapi yang itulah yang paling dekat saat itu ya telpon kan bang hmm kata Arifan kan yudah kamu kesini hmm ke depok ya kita kan gak tahu bang mau naik apa mau naik kereta juga gak tahu bikin tiket gimana itu pertama kali apa ya pergi sendiri ya pergi sendiri lain kalau ikut turnamen kita rombongan kan hmm ya itu lagi karena kita orang kampung gak tahu apa-apa kan bang disuruh sama Arifan yudah kamu kesini hmm ngomong aja kan bang gak bisa gini 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 saya gak bisa gak tahu dan no gak tahu dan no gak tahu dan no tak sama panggilnya botak Kak Arifan gak tahu dan no tak jemput jemput akhirnya sama Arifan hmm jemput ketanggarang sama dia hmm balik ke depok kan bang balik ke depok dengan uang 150 ini berdua 150 itu buat berdua rupanya bang ternyata Arifan juga lagi kesusahan karena ada buat tiket juga kan bang bang hmm buat tiket kalau gak salah tinggal 80 itu berapa itu bang hmm pengkulu itu kita hidup lah di depok bang pengkulu ribu itu hmm ya tahulah kan 80 ribu di Jakarta iya di kota besar ya beberapa hari yang sama abis bang kita sempat gak makan satu hari itu sama hari bang terakhir makan itu jam 11 jam sebelasnya besok baru makan lagi waktu itu yang bantu teman saya juga bang hmm ini rius alam anak papua dia sama emang eh pplp sama U21 oh berarti alam ikut juga seleksi di depok juga enggak waktu itu kan dia ke senior semen padang oh alam oh masuk ke bagian senior ya jadi nono kontak alam tiba-tiba tiba-tiba dia yang waktu itu BBM masih BBM kan bang oh 2015 masih BBM Pakci alam nih chat chat nono via BBM ya Pakci kamu dimana dia bilang gitu kan bang saya di depok kawan dia bilang gitu kan bang dia bilang gitu kan bang saya jawab gue makan kawan saya dari malam gak makan kawan oh serius kawan serius kawan yaudah kamu kirim nomor rekening saya kira bercanda kan bang dikirim nomor rekening lupa yang dikasih sama dia Alhamdulillah dapat uang asal dapat uang berapa itu uang dikasih alam hush kalau nilai salam nonton ya kamu baik kali ya luar biasa ya iya kan enggak tiba-tiba orang kamu belum makan belum mah enggak ada uang ya transfer rekening luar biasa baik kali ya lah berumah kan kan ya mungkin kata orang kan ada hidup nih ada timbal balik nih kita baik sama orang kan anjir jir 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 ah ini pelajarannya ya berbuat baik lah karena sungguhnya berbuat baik itu adalah untuk diri sendiri kan enggak kita udah filosofis aja ngomongnya banyak sepak bola kan tapi selamat dinalam ya Alhamdulillah nah sempat gabung ke Depok jadinya kan persikat Depok waktu itu persikatnya merger sama persikat Purwakarta bang oh berarti kalau merger berarti ke Purwakarta ya ikut seleksi ke Purwakarta ikut ditelepon sama senior juga bang Asmi Aswibi Asmi Aswibi ya Asmi Aswibi sama bang Ivan Agam waktu itu senior yang ikut Arif kita berempat dari Depok itu tuh berlima sama bang Ipung bang Ipung ini udah di Purwakarta ya udah ibaratnya udah tinggal disana udah punya rumah disana udah punya konter oh udah punya investasi disana ya hmm itu bang kalau nggak salah seminggu di Depok itu hmm uang yang dikasih Alham itu saya sebutin nominalnya 500 ribu bang hmm 500 ribu kita pakai buat seminggu disana tinggal 120 hmm sedangkan dapat telepon kan disuruh berangkat ke Purwakarta sama bang Asmi besok kita berangkat ya berangkat bang dengan uang segitu berdua sama Arif tapi berempat sebenernya tapi kan kita uangnya berdua kan 120 berangkat sama Arif Purwakarta dari Depok berapa jauh? dekat bang dekat ya berarti ongkosnya nggak terlalu besar kan? 20 ribu 20 ribu sisa 80 ribu lagi sisa 80 ribu hmm ini bang yang dalam pikiran nih kalau sempat nggak lolos uang udah habis uang udah habis kita udah dimana ini nggak di Depok lagi kan nggak ada tempat tinggal lagi kan? iya pusing bang tapi ikutlah fleksi harus lolos harus lolos karena kondisi juga kan lagi gitu bang susah ikutlah bang fleksi lolos alhamdulillah lolos ya ya lolos alhamdulillah bang Asmi itu nggak nggak masuk waktu itu pergi berempat yang lolos berapa orang? berlima atau dia? berlima bang hipung bang hipung ini baratnya udah masuk anak lokal di sana oh gitu iya pergi berempat dari Depok lolos sendiri banget Nuno sendiri Arifan nggak Azmi nggak tapi kan orang itu udah ada tim juga masing-masing waktu itu abis itu mereka dapetin mereka dapetin juga ya Arifan ke Persi Tembilahan waktu itu Tembilahan masih di Dipsitama masih di Dipsitama Bang Asmi nya ke Sleman oh PSS Sleman nice Bang Irfan ke Jakarta lagi jadi Nuno diterima di Persikat Depok berapa lama di Persikat kan waktu itu Liga di bekukan bang jadi? PSSI di bekukan abis kontrak nggak kayak dimain? main pertama abis main pertama itu langsung di bekukan terus? satu-satunya tim yang main waktu itu di kompetisi oh gitu oh gitu abis main besoknya mau main kedua rupanya PSSI sudah di bekukan oleh Viva 2015 frustasi kan bang kita baru mau ke profesional iya nggak jadi udah kebayangin bang tadi uangnya tinggal seberapa di kontrak eh liganya berhenti iya udah padahal udah senang kan mau bisa bantu keluarga ini harusnya rupanya nggak jadi frustasi males latihan waktu itu satu bulan ada mungkin nggak latihan terus kata bang Ipung itu yaudah nggak usah pulang kata bang Ipung Safuran Rahman PPLP juga senior PPLP juga orang si cincin ini bang nggak usah pulang ya kayak udah kakak lah bang udah kayak saudara keluarganya ibunya udah kayak ibu juga jadi kata bang Ipung nggak usah pulang jualan sama saya disini oh jualan handphone waktu itu bang bantu-bantu dia ya bantu-bantu dia sebisanya kan bang ikutlah terus bang ada kira-kira 4 bulan lah sebelum lebaran ya pas mau lebaran pulang kata bang Ipung sini ya sini jualan sama dia 4 bulan kan abis itu mau lebaran bilang ke bang Ipung bang mau pulang bang lebaran pasti nggak enak bang lebaran di rumah di kampung orang kan iya iya pulang pulang abis lebaran nggak lama abis itu ada Piala Menpora 3 desa namanya 3 desa di Belitung Timur ikut abang sama PSP sama bang Rudy juga itu waktu itu kapten Leo juga ikut itu Leo Guntara ikut kita peringkat ketiga kalau nggak salah peringkat ketiga pulang abis itu kan bang orang mau persiapan prapon yang buat di praponnya di Jawa Barat kita nona cedera bang pas main di Belitung Timur itu setelah lagi setelah lagi 3 bulan akhirnya ditelepon sama abang Delphi juga kalau nggak salah waktu itu bang udah sembuh kata bang Delphi udah udah ikut gabung latihan di prapon ikut itu tuh ada Tarkam di pesisir selatan praponnya ikut waktu itu bang iya juara kita nggak nggak salah juara pas Tarkam itu abis itu ikut lah bang sama prapon ini latihan 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 rupanya pelatih ganti pelatih ganti waktu itu ke bang Arjoni Mulia main rupanya Irshad sama Leo ini nggak boleh main bukannya nggak boleh main bang tapi waktu itu kan mau jalan General Sudirman oh gitu jadi kan Leo sama Irshad ini udah di senior waktu itu kan bang iya 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 Nono sendiri bang sama pemain-pemain lain juga kan ikut prapon di Bangka Bangka Bitung nggak lolos kita nggak lolos waktu itu ya karena waktu itu pemain-pemain profesional boleh ikut kan waktu itu bang kayak di Aceh kan banyak waktu itu kan maksudah kan kita pemain profesional kita nggak ikut ya di Aceh waktu itu ada Zulfi Andi main lain yang di Persija itu juga ikut iya iya Miftahul Andi ikut pengelola si emas di Aceh itu ya lolosan bang iya abis itu pulang lagi ke Padangan ini Liga mau jalan nih bang tapi ISC kan namanya abis General Sudirman kan kompetisi mau jalan ISCB waktu itu bang iya ditepon sama bos Depok ini kan kebetulan bosnya orang kita juga bang orang pesaman Pak Adi ditepon sama bos Depok berarti udah 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 balik lagi ke Depok nggak merger lagi udah pisah udah balik lagi ke Depok ditepon lagi ditepon sama bos Adi Kumis kan dimang di Padang pak dimang masih mau main di Depok masih pak udah besok berangkat katanya dikirim bang tiket kan udah berangkat berangkat ke Depok ya disana lumayan lah bang Alhamdulillah kan udah mulai main kompetisi udah mulai enak lagi karena kerah mulai timbul kembali ya udah mulai enak lagi ya Alhamdulillah bang disana lumayan lah menurut Nono penampilan lumayan lah waktu itu kan bagi saya sih nggak lumayan soalnya saya lihat di apa di di Youtube ya permainan Nono di Persikat Depok ini banyak yang record banyak yang masukin ke Youtube gitu bahkan jadi idola Nono di apa sama supporter Persikat Depok itu ya mungkin karena derby pertama Nono di Depok mungkin bang mereka kebaratnya kasih aplos lah kan iya karena derby bikin gol bisa bantu tim menang mungkin derby waktu itu lawan Persikabo waktu itu berarti kalau Depok sama Bogor main tuh panas juga panas panas ya panas sekali panas udah menang menang Nono bikin gol bikin gol satu Alhamdulillah berapa lama di Persikat Depok satu musim sampai selesai satu musim iya nah habis itu disuruh balik ke Padang balik lagi ke Padang disuruh ke Semen Padang sama Bang Pen waktu itu tim senior lagi tim senior buat saat itu Semen Padang di Liga 1 ya Liga 1 disuruh disuruh ya balik bang balik awalnya gak mau balik bilang ke Bang Pen Nono masih mau di Depok bang kamu balik gak kata Bang Pen oh iya bang balik balik ke Padang tapi gak nyuruh balik gak nyuruh ke Semen Padang bang terus suruh pulang aja Bang Pen pulang terus telpon Bang Pen sampai Padang kan bang saya udah di Padang ya udah pulang ke si Junjung tapi jaga kondisi kata beliau kan latihan latihan aja Bang abis 2 minggu lah jaraknya Bang 2 minggu di Depok sama Bang Pen udah kamu ke Padang ngapain ke Padang Bang bilang gitu kan jemudah bodoh aja lah iya udah bawa barang semua baju perlatan latihan oh iya bang siap bang iya kan istrinya orang si Junjung juga Bang oh gitu Bang Pen orang Padang si busuk istrinya suruh kan ke Padang udah bawa semua peralatan latihan baju latihan-latihan latihan dengan Semen Padang iya Liga 1 gitu kontrak Bang di kontrak ya iya kontrak 31 kontrak iya awalnya Pela Presiden kan Bang iya ada main sekali Presiden Asian sekali lawan seru abis itu kita nggak loloskan kalah sama Arema waktu itu terus kompetisi jalan nih Liga 1 pertandingan pertama itu Semen Padang sudah jaya kalau nggak salah Bang line up kaget juga kan masuk line up line up kaget ya kaget karena Bang kita baru di baru-baru lah ibarannya kaget Liga 1 lagi kan line up kan terus pertandingan kedua lawan Persipura besok paginya latihan pagi ditelepon No kamu mau ke Persibaya nggak dalam hati mau lah mau mau pak mau ya karena Persibaya tim besar dan itu waktu itu juga di Liga 2 kan Bang pasti ada kesempatan main kan sedangkan di Liga 1 waktu itu kan ada asing di depan ada pemain bagus-bagus ada MoFu ada Irshal kan pemain-pemain timinah semua kan Bang ada Marcel Sacramento juga kan iya main-main bagus sedangkan kita biasa pemain-pemain biasa baru-baru main-baru yang disuruh ke ini Persibaya kan tapi di atas nama pinjaman gitu yang mau kamu lah Bang Persibaya Persibaya siapa yang nggak mau Persibaya siapa yang mau main Persibaya kamu dipinjamkan ke tempat yang tepat ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Persibaya kepakai kan Alhamdulillah saya lihat tuh debutnya ada golnya saya lihat iya debutnya oh iya berarti itu Bang debut ada gol tapi sebelum kesana ada ini juga Bang ada masalah sedikit kenapa tapi sama bonek karena Nono yang salah bukan bonek yang salah salah bikin caption sama Irshal kan kan Irshal yang ngantarin ke bandara jam 5 subuh oh diantarin ke bandara ya terus foto kan selfie kan di mobil kan mobil Irshal kan selfie terus ini bikin caption kan sok-sok bahasa Inggris kan yang artinya waktu itu tunggu saya kembali my friend tunggu saya kembali salam satu jiwa astagfirullahaladzim iya Bang kesalahan besar itu eh salam satu jiwa itu biru ya kita nggak tahu waktu itu kan Bang kalau yang hijau salam salam satu nyali satu nyali yang berarti salam satu nyali nah minta maaf sama bonek udah minta maaf waktu itu Bang udah minta maaf sama bonek salah itu jadi pada bonek mania itu nggak disengaja itu namanya kilaf ya iya salah tapi sebenarnya juga nggak tahu kan Bang nggak tahu nggak tahu nggak tahu sebenarnya terus di DM kan sama bonek kalau setengah hati nggak usah kesini mereka aduh udah ngeri ini kan Bang ngeri tim besar soalnya kan supporternya Ramil hampirnya kan ini ribet takut sebenarnya Bang iya seminggu nggak keluar apartemen sebelum pertandingan pertama nggak pernah keluar karena masalah itu DMnya berapa banyak dari Mas? ada lah yang komen yang DM itu tiga atau dua Bang yang komen tentang iya yang bilang gitu tapi yang lainnya banyak yang komen tapi komennya itu salah Mas salah Mas yang benernya salam satu nyali dikoreksi ya tapi ada juga yang bilang kalau setengah hati jangan kesini kata mereka itu Bang seminggu nggak keluar apartemen waktu itu Persebaya kan masih di apartemen Bang iya 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 ngeri lah dikroyokone gitu takut lah akhirnya main perdana ya Alhamdulillah bikin gol Alhamdulillah ya cuman merinding Bang pertandingan pertama disana kenapa merinding bikin gol merinding karena tadi sebelum masuk itu masih kebayang nanti bakal diteriakin nggak sebelum masuk ke lapangan itu kan karena kita pemain Stadion Gelora Bung Tomo apa? Gelora Bung Tomo iya ya karena kita baru-baru kan Bang ngeliat supporter rame bonek rame ya rame ngerinding masuk stadion ya masuk stadion woy ngeri pas buka wih rame sekali kan pake big screen ya pake iya big screen juga nampak lah kamar nono kayak orang bodo woy lo mati ya woy aduh kamarnya gila wajah rame rancanya gila wajah main Alhamdulillah bikin gol kan Bang iya 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 terus main kedua di Jogja waktu itu kita dapet poin juga di Jogja akhirnya persebayang naik lagi kan iya naik naik terus main abis nih putaran pertama nih Bang belum puasa kan hibur ada masalah sedikit ada masalah disana sedikit sebenernya masalahnya sedikit Bang tapi yaudah pilih mundur aja di Surabaya waktu itu bukan dicore waktu itu tapi pilih mundur akhirnya pindah ke PSS pindah ke PSS Sleman putaran kedua enggak kayak gini kalau masalahnya sedikit itu itu enggak mungkin pergi kan kalau masalah kecilnya bisa dihilangin artinya masalahnya besar kan ya lumayan lah ya kalau enggak dibahas enggak apa-apa artinya dengan persebaya sebentar sempat main bagus persebaya lalu karena ada sesuatu pindah ke Sleman ya ya dan itu masih status pinjaman sebagai pemain Semen Padang iya pindah ke Sleman ya gitu lah Bang Sleman tengah musib juga ya tapi sampai selesai sampai habis pas almarhum meninggal waktu itu Persebaya-Persela atau Semen Padang-Persela Semen Padang-Persela Semen Padang-Persela ya kan waktu itu Persebaya masih Liga 2 disuruh datang ke Surabaya buat nonton Semen Padang kan Bang nonton ya pas itu almarhum meninggal itu almarhum Kairuda no no berarti nonton nanti pulangnya bareng dari Surabaya aja ke Padang ke Padang ya datang ke Surabaya nonton buat nonton kan nonton selesai pulang pulang kan enggak boleh main lagi Bang iya walaupun Semen Padangnya udah ada masih ada main enggak boleh main lagi harus habis musim dulu ya harus habis musim dulu udah lah cuman ikut latihan makan ikut itu aja sampai kompetisi Liga 1 selesai rupanya digradasi kan Bang digradasi digradasi nah sebelum digradasi kan ada Piala Wali Kota eh sebelum mulai kompetisi Liga 2 itu kan ada turnamen promusim promusim di Padang Piala Wali Kota Piala Wali Kota Padang 2018 ya PS-PS juara ya PS-PS juara kita kalah di final 1-0 Nono main waktu itu ya main main ya iya ya alhamdulillah waktu itu dapet top score juga oh iya 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 saya ingat sih terus selesai itu Nono ini Bang datang ke pelatih Semen Padang Pak Saff waktu itu Pak Saffrianto Saffrianto bilang apa datang ke rumah beliau hmm bilang ke beliau Pak Nono mau main di luar hmm dia banyak lah kata beliau Bang gini 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 tapi waktu itu sebenarnya masih pengen mau di luar main di luar gini 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 maksudnya ya otomatis kan Bapak itu ngajarin lah ibaratnya Bang kenapa mau gini gini keluar gini dari Semen Padang hmm berarti kok Saffrianto pingin ngajak bertahan gitu iya ibaratnya gitu Bang hmm ya tapi Nono ambil keputusan tetap mau keluar waktu itu kenapa ya karena pengen di luar waktu itu masih pengen di luar bukan karena Semen Padang regradasi kan bukan bukan ya bukan terus berangkat lagi Bang ada komen-komen Instagram mengadang anak Rimau gini gini gitulah tapi nyatanya balik lagi ke Padang gak jadi main di luar berarti cuma rencana aja tadi ya tapi sebenarnya udah berangkat bukan rencana lagi ibaratnya buat itu bikin negosiasi sama apa sama Aceh yang benar-benar waktu itu Aceh United oh berarti Aceh United menawar ya main di Aceh ada yang ngomong sama coach Saffrianto minta izin minta izin pergi ke Aceh berangkat ke Aceh berangkat udah nyampe Medan ini nyampe Medan ditelepon berarti baru di perjalanan berarti ya ya ditelepon ditelepon kan tapi sebenarnya waktu itu bukan masalah harga atau apa Bang cuman waktu itu kan ada masalah keluarga juga kan waktu itu ya kita memang butuh biaya waktu itu keluarga Nono Bang memang butuh biaya bukan karena masalah harga atau apa tapi saat itu kondisinya Nono butuh dana lebih dan dana cepat ya dana cepat waktu itu Aceh juga menyanyikan gitu kan nyampe sini langsung teken langsung terima DP waktu itu kata ya berarti kebayang nih nanti uang bisa dikasih buat keluarga ya buat ibu kan buat ibu ya karena waktu itu udah genting lah ibaratnya gak bisa saya cerita pokoknya keluarga urgent lah gitu ya akhirnya tepon sama Pak Win ya ditepon sama Pak Win Mano minta pendapat ke Bapak kata Bapak dulu kamu gak bisa main bola waktu kamu cedera semen padang yang yang ngontrak kamu ibaratnya yang kasih sembuh kamu kata Bapak ya akhirnya balik karena itu karena Bapak ngomong gitu balik balik ke padang main lah Alhamdulillah promosi lagi Liga 1 promosi lagi Liga 1 Nono Nono di gak masuk untuk tim Liga 1 gak masuk pindah gak masuk maksudnya Nono lebih dahulu memilih tim di luar atau memang tidak diproyeksikan untuk Liga 1 gak diproyeksikan untuk Liga 1 berarti gak diproyeksikan ya lalu Nono memilih ke luar ya otomatis kan kita cari cari gak mungkin berhenti disitu Alhamdulillah dapat dapat di Persibah Persibah dapat di Persibah kan Bang ya gak masalah kan kalau kita anak lokal tapi gak diproyeksikan ke Liga 1 ya gak masalah namanya sepak bola kan Bang iya 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 itu profesional ya iya ya pindah ke Persibah sampai akhir musim sampai satu musim di Persibah Persibah Liga 2 Liga 2 ya ya Itu Uluang dari Persibah dapat Telpon lagi sebenarnya ya kan Semen Padang waktu itu digredasi lagi oh jadi gini Semen Padang promosi klik A1 Nono gak masuk dalam tim Lalu Nono Ikut peruntungan Dapat Persiba Nah habis kontrak dengan Persiba Semen Padang degradasi Lalu Nono dikontak lagi Sebenarnya kontrak di Persiba itu Satu tahun Bang Jadi belum habis kontraknya Kontraknya April di Bali Di Bali April Ya otomatis abisnya April lagi Nono dikontak Semen Padang September Eh Desember dikontak Masih ada beberapa pulang lagi ya Nah gimana sisanya Ya karena waktu itu mau nikah kan Bang Februari kan mau nikah Mau nikah terus minta pendapat sama orang tua Ada nih kontak dari Semen Padang Disuruh main disini Ya karena mau nikah Ambil lah Bang Terus tanya sama calon istri juga kan Yaudah main dikati disini aja Senang lah waktu itu kan Bang Alhamdulillah nih Ada tim dekat lagi sama istri kan Baru-baru gitu kan Bang Ya tapi itulah Bang Tapi kenapa? Gak jodoh lah mungkin Gak jadi Gak jadi deal Gak jodoh maksudnya? Ya gak jadi Padahal disuruh minta surat keluar dari Persiba Minta Oke saya harus hati-hati nih ngomongnya Supaya nanti jangan tersinggung nanti Artinya Nono dari Persiba Minta surat keluar ya Minta surat keluar Dan itu Nono keluar dari Persiba Atas telepon dari Dari Padang Dari Padang Artinya tadi Pas telepon kan Nah nanti kamu dikontrak gitu Gimana? Ya kan Bukan gitu Bang Tapi kan Orang minta surat keluar kan Ibaratnya kita udah yakin kan Bang Iya Gak Apakah waktu itu manajemen menjanjikan? Ya cuman karena Surat keluar ini Manajemen yang minta ya Karena Itu kan Karena surat Kita Ini Bang Apa namanya? Berpedoman ke surat keluar ini Biasanya kan gitu Kalau surat keluar udah Ini Tapi ya mungkin gak jodoh Ya artinya Salah satu dasar Nono minta surat keluar kan Karena ada telepon tadi Ada permintaan ya Tapi ketika Itu ada gitra juga Kalau gak percaya Akan tanya gitra Gak mungkin lah Gak percaya sama Narasumba Maksudnya kayak gini Artinya saat itu Pulang atas permintaan Semen Padang Manajemen ya Tepicara manajemen Semen Padang Kembali ke Semen Padang Tetapi di perjalanan Tidak jadi di Kontrak Dan itu adalah Mardiono Gitra Gitra Itu berdua aja Gitra Kan yang ditelepon Nono sama Gitra Disuruh ke kantor Oh gitu Malah udah ke kantor juga Nah Gimana respon saat itu Diam aja Rezeki udah Danya ngatur Itu aja udah Saya memaklumin Nono ya Karena Ya kecewa sebenarnya Kecewa Cuman karena Udahlah rezeki Mungkin gak disini Gak jodoh Kita udah cerita Penyelebar kan Nari awal kan Nono pergi keluar Tepon balik lagi Pergi keluar Tepon balik lagi Pergi keluar Tepon balik Semen padang Buktinya Setiap kali diminta Nono kembali Setiap kali diminta Nono kembali Itu nono Kalau masalah Tadi Kita bikin komitmen Ternyata komitmen Gak ditepati Lain pasal Artinya saat itu Nono kecewa Tapi Menerima Menerima Ya menerima Menerima Ya kalau kita bicara Semen padang Kita melihat klub Kita harus Objektif Semen padang Ya semen padang Orang semen padang Orang semen padang Itu berbeda Artinya Semenjak kembali Saat itu Nono gak punya tim lagi Gak Gak kan Sampai sekarang Kebetulan liga juga berhenti Sama-sama nganggur Sama-sama nganggur Tapi yang lain nganggur Minimal dapat gaji juga Karena dikontrak juga Kurang tahu Oh iya Gak apa-apa Jadi di apa Di Kolom komentar Instagram saya Ada pertanyaan itu Dari Dari penonton Setia Lensa Pola Minang 1 Minta tanyakan Kepada Nono Nah tapi sebelum Pertanyaannya dijawab Kita masuk ke Sesi yang kedua ya Minang Korner Artinya pertanyaannya dijawab dengan Baso Minang nanti Belian habis teraso gitu Pertanyaan itu dari siapa tadi kan Dari Kayak Fajri itu Ngomong Kayaknya rajin bertanya Mau kasih udah Fajri yang rajin Nonton Lensa Pola gitu Pertanyaannya seperti Dandam gak lo noka Semua Semua Padang Enggak Enggak pernah dandam Enggak pernah dandam Semua Semua Padang Jadi kalau dandam Semua Semua Padang Maka disuruh wali Maka wali Enggak pernah dandam Semua Semua Padang Masa dandam Sama tim Yang mengadangkan Aku setuju wali Ya karena Logika Deku kan Semua Padang kan klub Balak Dandamkan klub Semua ngepeng anak Di klub tuh seperti itu Nah Tapi saat itu kecewa Iya kecewa Iya karena Karena Deku kan nikah Mungkin Iya lah Jadi bapak rumah tangga Enggak punya Keraju Nah Ada yang menarik Kita tukar Tapi Aku pertanyaan ke Duo Dari Dian Okta Pertanyaannya adalah Apa si Tanta Yang ada Rasa gitu Untuk main di Liga Satu Liga Dua Itu kendala terbesar Itu pertanyaannya Apa kendala terbesar Yang dihadapi Seorang Marjono Untuk bermain di Liga Sebenarnya Saya tidak Kenalah Cuma Saya tidak Pada-pada Menjago Kondisi Fisik Itu sih Tapi kalau Sepak bola Memang Kadang Selera pelatih Itu selera pelatih Kadang pelatih A Sukanya Medeko Pelatih B Sukanya Medeko Iya Maaf Kalau abang Pandai Menonton Bicara Itu Main bola Tidak Pandai Tapi Memang Biasu Tapi Penonton Lebih Hebat Daripada Pemain Jorang Baya Presenter Tidak Makasihnya Giko Awak Kamu nilai Dengan taraf Awak Membandingkan Pemain itu Sama pemain itu Lo Di bandingan Tidak masuk Tidak Epel Tidak 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 Membandingkan Pemain bola Profesional Tidak Tidak Ada Pemain bola Profesional Mainnya Biasu Biasu Senyoh Tidak Dibandingkan Pemain Profesional Lain Tetapi Ini Dapat Kepercayaan Tari Dipelatih Ada Sekian Luar Biasa Dia Pernah Di Padang Ketika Jadi Super Sub Barang Kali Cita Salto Balian Balian Mungkin Ada Strateginya Disitu Kalau Menit Sekian Lawan Mulai Konsentrasi Turun Mungkin Anak Kau Bisa Tapi Pertanyaannya Untuk Bola Salto Bola Akrobatik Itu Barang Sudah Pemain bola Bisa Itu Kapa Ya Itu Mungkin Reflex Nggak Tahu Nggak Ada latihan Khususnya Nggak Nggak Dulu Men Takraw Itu Karena Basic Takraw Pernah Loh Memakili Kabupaten Sunyong Men Takraw Di Padang Sembil Pernah Apa Sisi Takraw Tekong Tapi Jadangan Tapi Kalaupun Tekong Jadang Salto Salto Pandainya Pandainya Dia orang Kampung Tenggaya Mandi Tenggaya Kan Nono Sisi Tenggaya Tenggaya Mandi Tenggaya Ultraman 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 Si R7 Si R7 Si R7 Kok baju Si R7 Penggemar Bernat Ronaldo Penggemar Bernat Ronaldo Tenggaya 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 Selebrasi Tenggaya 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 Yang dipelajari Dari Ronaldo Kok Fans Messi Lans Apa Yang dipelajari Dari Sosok Ronaldo Mungkin Tipikal Ronaldo Pakar Jokaria Iya Bisa Dicontoh Orangnya Pakar Jokaria Mana Walaupun Nggak Bisa Tapi Suku Dengan Caru Hidup Berarti Kesimpulan Nono Tenggaya Sebatas Kejadian Di Lapangan Tapi Di Luar Lapangan Berarti Sejauh Aku Karya Nono Siapa Pengaruh Perjalanan Karya Nono Siapa Tokoh Yang Pengaruh Perjalanan Karya Banyak Banyak Paksa Bisa Dikecek Pengaruh Nandik Beliau Mulai Sekolah Sekolah Pak Eris Harif Beliau Tiga Tahun Yang Pendidikan Formal Yang Tahu Latihan Mereka Mereka Pakai Pakai Patuk Mereka Pak Eris Jadi Dulu Tak Pernah Mencoba Di Kampung Kampung Main Sekali Tiba Lapangan Langsung Sepak Pula Kan Rencana Kedepan Rencana Kedepan Mungkin Masih Berkarir Latihan Latihan Dulu Rezaki Beko Mengetahui Rezaki Anak Lebih Pembicaraan Yang Sangat Menarik Sangat Inspiratif Hal Hal Yang Selama Ini Tidak Kita Ketahui Dari Mardiono Sekarang Kita 50 ribu Bersama Arif Rupanya Si Depok Dan Dibantu Oleh Nelius Alom Ya Kakak Alom Baik Sekali Kakak Terima kasih Banyaklah Pelajaran hidup Dari Nono Dan Sekarang Nono Tinggal Di Kabupaten Agam Bersama Istri Sedang Jaga Kondisi Tetap Latihan Dan Tetap Berkeinginan Untuk Bisa Meramaikan Kasanah Persepakbolaan Indonesia Mudah-mudahan Izin Spakbola Kita Bisa Keluar Dan Ada Tawaran Buat Mardiono Siapa Tadi Panggilannya Nono Enggak Modo Modo Mardiono Sutan Modo Demikialah Bincang-bincang Kita Lensa Bola Minang Satu Tetap Tonton Lensa Bola Minang Satu Tunggu Bintang-bintang Tamu Lainnya Dengan Cerita Yang Liru Menarik Dan Inspiratif Terima Kasih Kepada Inno Sport Untuk Dukungannya Terima Kasih Dusana Minang Satu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh